Bagi sobat kreatif yang memiliki kendaraan roda empat atau mobil, nah ini saya rekomendasikan buat kalian, dashcam ya, ini kamera CCTV untuk kendaraan mobil. Nah apalagi untuk kalian yang baru belajar menggunakan atau belajar nyopir, ini penting sekali ya, menggunakan CCTV ini. Nah disini sudah terdapat memory cardnya ya, dan dashcam ini memiliki tiga kamera, kamera depan belakang dan kamera mini untuk pemantau dari luar. Oke kita langsung saja unboxing. Di dalam satu paket ini kalian sudah mendapatkan yang pastinya memory cardnya ya, nah ini memory cardnya 32GB, dan untuk di dalamnya disini sudah memiliki colokan ke adapter mobil ya, langsung dicolokin, dan ini ada layarnya. Nah layar ini berukuran 4 in, nah memiliki kamera depan dan kamera belakang, sensor, lalu kamera mini untuk di bodi mobil di bagian belakang ya, dan disini juga ada standnya, nah jadi bisa ditaruh disini, ditaruh di bagian untuk di, apa namanya, di kaca, kaca mobil ya, nah ditaruh seperti ini, dan ditempelkan saja, dan kita sudah bisa memantaunya. Mari kita coba untuk cara pemasangannya, langsung saja kita coba. Langsung saja kita setting untuk bagian kabel adapternya, untuk bagian colokan ke mobil, nah ini tinggal dicolokin seperti ini saja ya, nah ada bagian konektornya, dan juga ada di bagian kabel untuk kamera belakang. Langsung saja kita colokin di adapter bagian mobil, seperti ini, nah jadi nggak perlu lagi bongkar pasang, tinggal langsung dicolokin saja, dan ini sudah aktif. Nah untuk kameranya juga, ini sudah full HD ya, 10-80 pixel. Nah untuk kualitas gambarnya juga, sangat bagus dan jernih, untuk di bagian kamera belakang juga, ini yang kecil ini, ini sengaja belum saya pasangkan di mobil, karena bisa kalian pasang sendiri juga ya, jika kalian membeli produk ini. Oke, dan ini sangat penting sekali bagi kalian, yang memiliki kendaraan roda 4, apalagi yang masih baru belajar nyetir mobil. Nah untuk bagian memorikan juga ada di situ, Bagi kalian yang berminat, langsung saja klik di logo keranjang kuning.